Jembatan gantung di Pekon Bihak Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Putus Jumat, tanggal 6 Mei 2022, pagi. Akibatnya 8 sepeda motor terjun ke sungai. Beruntung dalam insiden itu tidak ada korban jiwa. Memang ada 8 motor yang ikut terjun ke sungai. Tidak ada korban jiwa, hanya luka ringan dan sudah ditangani petugas medis, kata camat pesisir selatan. Suryadi yang dihubungi Lampung Pro.co melalui sambungan telepon. Dari video pendek yang disebar sejumlah netizen tampak sejumlah warga mengevakuasi korban jatuh dengan perahu. Menurut Ahmad Iskandar, warga setempat jembatan ayun itu putus akibat banyaknya masyarakat di atas jembatan. Ada banyak motor terjun ke air, kata Ahmad Iskandar. Sejumlah petugas medis diturunkan ke lokasi untuk memberikan pertolongan pertama kepada korban tenggelam yang berhasil diselamatkan. Hingga kini belum ada.